Intro Hai Sobat Ami Sebelum ditonton video ini Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan klik gambar loncengnya ya guys Biar Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan Subscribe itu gak bayar kok Alias gratis guys Terima kasih dan selamat menyaksikan Halo Sobat Amis Balik lagi sama gue Raghmad lagi Nah jadi di video kali ini Gue mau berbagi informasi lagi Untuk kalian Sobat Sobat Amis Jadi gue mau bagi informasi ini Salah satu ikan Untuk tank matnya arwana guys Tank matnya predator Ya Iyalah ikan Asli Amerika Yaitu American Fractale Guys Nah jadi American Fractale yang ada di Indonesia itu ada dua Yang pertama American Fractale yang yellow Nah yang satu lagi American Fractale yang red Nah gue mau berbagi tips untuk kalian cara membedakan American Fractale yang merah dan yang kuning Gitu guys Nah untuk American Fractale sendiri dia ada nama bekennya Istilahnya ada yang ada nama Feifeng Itu untuk yang red Kalau untuk yang yellow Bukan sebutannya sih sebenarnya bukan sebutan untuk Feifeng Nah Feifeng itu untuk setau gua Feifeng itu yang merah guys Kalau yang yellow namanya yellow fractale Beda Nah untuk ikan ini sendiri Yang yellow itu udah di breed di Indonesia Tapi kalau untuk yang red Itu masih luar guys Itu Nah Jadi Gue mau kasih sedikit tips untuk kalian Cara membedakan yang kuning dan yang merah Oke guys Tapi ingat Sebelum kita lanjut di video ini Jangan lupa untuk kalian subscribe Kalian share Kalian like juga Oke Karena kita sedang menuju ke 10.000 subscriber guys Kita mau bagi-bagi giveaway black diamond untuk kalian Oke Nah guys Inilah ikannya Kalian bisa lihat Nah Di aquarium ini sendiri Gue ada taro Yang kuning juga guys Nah Untuk yang jenis merah Itu bedanya Kalian lihat bagian kepala Nah Bagian kepalanya ini Dia tuh polos Berbeda dengan yang kuning Kalau yang kuning itu Kepalanya silver Dikutin semua sisiknya itu Jadi full Kalau kalian bisa lihat Nah Kalau yang merah ini Ini yang merah guys Yang merah ini Dia itu Bagian mukanya itu Nggak Ketutup dengan sisik Mereka itu Kalian bisa lihat Nah Kalian bisa lihat Nah Kalau untuk yang kuning Itu ada di belakang guys Kalian bisa lihat Sekilas sama Nah Cuma kalian perhatikan ekornya Kalau untuk yang red Kalian bisa lihat Nah Untuk yang red ini Ekornya rada kemerahan Kalau yang kuning Itu seperti ini guys Tuh Kalian bisa lihat Ya kan Nah Mukanya pun juga Ketutupan Sama Seperti warna yang ada di Badannya guys Tuh Kalian bisa lihat Nah Sangat berbeda sekali Dengan yang merah Nah Untuk Tipikal ikan ini Dia tank mat Tank mat arwana Kenapa orang-orang pemain arwana Itu demen Maka dia Karena Kalau yang merah Itu sangat rajin guys Untuk membersihkan lumut Jadi istilahnya Pengganti sapu-sapu Kalau kalian Emang nggak suka Dengan Si sapu-sapu Nah Kalau kalian mau pakai Yang istilahnya Lebih high Kelas sedikit Pakainya Pamerikan fractal Yang keren Kalau yang kuning Setau gue Itu Nggak terlalu Serajin Yang merah Karena kalau yang kuning Itu Agak-agak males guys Gitu Hanya Buang-buang makanan Nah Eh Dia buang-buang makanan Bener Karena kita kasih makan doang Gitu Dia nggak Dia nggak kerja Nggak ada timbal baliknya Kalau yang merah Ada Kalau yang merah itu Dia rajin Setiap ada lumut Pasti di Nyot 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 Gitu Di mulutnya Nah Kalau untuk Ikan ini sendiri Berasal Emang dari Perairan Amazon Dari perairan Sungai Deras Nah Untuk tipikal Sifatnya Itu nggak beda jauh Dengan arwana Yaitu Jumper Jumper Apa jumper Ini ikan bisa loncat guys Nah Loncatnya seberapa tinggi sih Yang pernah gue alami ya Gue punya temen Dia punya kolam Tinggi 4 meter 2 meter air 2 meter Fondasinya Jadi 4 meter Panjangnya itu Itu sekitar 8 meter Jadi American Fractal ini Yang pernah gue lihat Selama gue manikan Itu maksud Itu bisa Ada yang 60 cm guys 60 cm besar 60 sampai 70 cm Nah Untuk Kekuatan loncatnya Itu bisa Nyampe Kalau yang 60 cm ya Yang pernah gue lihat Pas gue Tangkap dulu Itu loncatnya Itu bisa Ke Genteng orang guys Genteng orang guys Ah yang bener loh Genteng orang Genteng orang Yang rumahnya Dua lantai Nah Itu untuk Untuk ukuran 60 cm Gimana ukuran segini Kalau ukuran segini Bisa loncat Ya Paling sampai Klafon Tingginya Nah Untuk gue saranin Kalau kalian Kelihara Ikan ini Kalau bisa Kalian kasih penutup guys Karena ikan ini Sifatnya jumper Nah Untuk ikan ini sendiri Dibilang ikan yang cukup Cukup kuat sih Di tank mat Karena Dia ini Ini gak takut sama ikan-ikan lain Ikan-ikan yang contohnya Seperti arwana Seperti Bibas Seperti Ikan-ikan yang bergigi-gigi Dia gak ada cool Kecuali sama piranha Kalau sama piranha Dia gak kasih Disikat semua Nah Ikan ini sendiri Makannya pun juga Simple guys Makannya itu Bisa Cacing sutra Cacing beku Pelet Tapi kalau bisa Gue saranin untuk pelet Pelet yang tanggelang Jangan pelet yang ngambang Mulutnya sendiri Kalian bisa lihat Mulutnya sendiri itu Seperti sapu-sapu guys Mulutnya Nih mulutnya nih Mulutnya Menyot-menyot aja guys Duh Biasanya dia Menyot-menyot Cuman Keadaannya Aquarium ini Sudah bersih Tapi Aquarium ini Gak pernah gue bersihin Ini bersih sendiri Karena ada mereka Gak pernah Gak pernah gue sikat Ataupun orang gue sikat Gak pernah Jadi Ikan ini Kalau gak bisa Lihat lumut sedikit Lihat lumut sedikit Bersihin Lihat lumut sedikit Bersihin Ya istilahnya kayak Asisten lah Asisten kita Untuk Membantu kita Membersihkan lumut-lumut Begitu Nah Kita lanjut Ke kasih makannya Nah Gue udah siapin makanannya Kalian bisa lihat tuh Ini cacing sutra guys Cacing yang hidup Nah Gue bakal kasih makan ke mereka Cuman Mekannya itu Mereka itu ya Lemah-lembut Gak Seperti predator-predator Pada umumnya Karena mereka emang bukan Predator Mereka tank-made predator Nah Untuk yang merah dan yang kuning Itu Makannya tuh sama Cuman Maksudnya Kalau yang kuning sama yang merah Kita jangan kasih makan Untuk Badannya sendiri Yang kuning lebih cepat Istilahnya Kurus Pertama Nah Kedua Istilah katarnya Ya Seperti namanya TBC Ikannya kurus Kalau yang merah Itu Ya Kurus-kurus sedikit Tapi gak Sampai kurus-kurus Seperti TBC guys Nah Oke Kita langsung kasih makan ya Nah Oke Nah Barusan gue lempar cacingnya Tapi Untuk ikan ini Tipikalnya Bukan yang makannya Terlalu cepat guys Mereka makannya itu Gak buru-buru Mereka makannya pelan-pelan Karena Mulut mereka itu Tipikalnya Seperti sapu-sapu Jadi kalian Bisa kasih cacing sutra Kasih cacing beku Kasih pelet penggelam Kalau kalian bilang Kasih makan udang Udangnya itu Mereka hanya makan Paling sari-sarinya Atau apa Atau bagian dalam Atau dagingnya Dan itu pun juga Sangat lama Lebih lama daripada mereka Makan cacing Tuh Gue baru taruh Kalian bisa lihat Cacingnya udah mulai Agak Sisa dikit Kalian bisa lihat tuh Mereka udah mulai makan-makanin Oke guys Jadi seperti itu aja Pembahasan kita Tentang bedanya Yang yellow dan yang merah Oke guys Ingat Bedanya di ekor Kalau yang kuning Ekornya kuning Kalau yang merah Ekornya kuning Ada rada kemerah-merahan Dan kalau kecil Kalau kecil itu Setau buah yang merah Itu Ada bintik-bintiknya guys Kalau yang kuning Gak ada Polos Gitu guys Jadi ini kalian bisa Bisa pelihara ikan ini Bisa pelihara Untuk tank mat arwana Untuk tank mat predator Ikan-ikan tank mat Seperti Dia bisa digabungin Dengan bawal Dengan skoburki Dengan pari pun juga bisa Tapi Kalau bisa Makannya tuh dilebihin Soalnya kalau dia kurang makan Dia kadang suka Ngenyotin si parinya Atau Kalau ikan sakit pun juga Kadang Dia suka Ngenyotin lendirnya Kalau seperti itu Ikannya bisa Lebih parah sakitnya Kalau ikan sakit Segera dipindahkan Oke guys Jadi sampai disini dulu Video kali ini Gue bagikan apa yang gue tau Dan gue bukan yang paling tau Gue hanya membagikan informasi Yang gue tau Untuk kalian semua Jangan lupa kalian Subscribe Kalian share Kalian like juga video ini Kalau kalian pengen request Gue mau bikin video apa Kalian tulis di bawah komentar Oke guys Akhir kata gue Rahman Gue Dika See you next video Dan salam Amis Bye 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 Sub indo by broth3rmax